Inilah dokumentasi video rekaman dan foto suasana antrian penumpang, baik yang tang maupun pergi, yang diambil penumpang di area pintu internasional Bandara Soekarnoata, Tangerang, Banten. Antrian penumpang yang mengular akibat adanya gangguan sistem pusat data nasional, sehingga berdampak pada layanan di tempat pemeriksaan imigrasi. Hingga kamis malam sejumlah penumpang sudah mulai terurai di area pintu masuk keberangkatan internasional. Namun di bagian lain, di area kedatangan, sejumlah penumpang sudah mulai keluar. Gina, yang baru saja pulang dari Perancis, menyebut dirinya sempat tertahan selama kurang lebih dua jam karena pemeriksaan secara manual dilakukan oleh petugas imigrasi. Ada masalah sistem untuk scan paspor ya, jadinya nunggu lama banget terus untuk turis juga mereka pada komplain ini, kenapa sih lama banget kok di Indonesia seperti ini ya? Sempat nunggu berapa lama tadi, Kak? Ada kali satu setengah jaman ya. Sedangkan Nasir baru tiba dari Belgia mengaku kondisi rame, sempat tertahan satu jam setengah. Imigrasi belum bisa memastikan kapan pelayanan sistem imigrasi akan beroperasi secara normal. Nah, itu diungkapkan oleh Dirjen Imigrasi Silmi Karim lewat pernyataan resmi yang diterima. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara melaporkan.